Superman is that super team is excellent Sudah gak ada lagi jamannya Superman Berlaku semua sendiri Saatnya anda membentuk super team Salah satu bagian yang paling penting Di dalam meningkatkan produktivitas Adalah membangun tim Membangun tim ini Bagaikan kita membangun sebuah bangunan Kita memerlukan bahan-bahan terbaik Untuk bisa mendapatkan bangunan yang terbaik Nah pertanyaannya Bagaimana kita melalui setiap tahapan Dalam membangun tim tersebut Ada 4 tahapan yang harus kita lalui Untuk bisa mendapatkan Atau meraih hasil yang maksimal Tahapan pertama adalah tahapan forming Di dalam tahapan ini Kita memilih orang-orang yang ada di dalam tim kita Kita menentukan siapa saja yang akan bergabung dengan tim kita Tentunya dalam tahapan forming ini Kita melihat masing-masing kelebihan Dan juga kekurangan dari anggota tim kita Disinilah kita bisa mengetahui Mau seperti apa tujuan kita akan kita capai Sama halnya dengan membangun sebuah bangunan Kita menentukan kualitas semen seperti apa yang akan kita pakai Sepasir seperti apa yang akan kita gunakan Begitu juga elemen-elemen yang lainnya Dalam tahapan kedua adalah tahapan storming Tahapan storming ini adalah tahapan di mana banyak ide Mungkin juga konflik yang ada di dalam organisasi Nah dalam tahapan storming ini adalah tahapan bagaimana kita menggabungkan Menyatukan dari berbagai anggota tim menjadi satu visi Tidak jarang akan terjadi konflik Tapi hal itu biasa Pertanyaannya adalah bagaimana seorang leader dapat menanggulangi Atau memanage dalam tahapan storming ini Tahapan yang berikutnya Kalau sudah di storming Kalau sudah disatukan Kalau sudah menjadi satu adukan Bagaimana kita melakukan tahapan mempersiapkan tahapan berikutnya Yaitu tahapan norming Tahapan norming ini adalah tahapan normalisasi Bagaimana kita bisa meredam Bagaimana kita sudah bisa menyatukan Bagaimana kita sudah melakukan persiapan untuk tahapan berikutnya Yaitu tahapan performing Apa sih yang akan terjadi Jika dalam tahapan storming sebelumnya Tidak terjadi satu visi Pernahkah rekan-rekan melihat Dalam sebuah pembangunan Ada yang ingin menonjol Mungkin kerikilnya Mungkin semennya Atau mungkin pasirnya Nah itu akan terjadi Akan tidak terlihat dengan bagus Nah itu yang akan terjadi dalam tim kita Kalau semuanya mau menonjol Atau semuanya tidak ingin bersatu Hati-hati Anggota tim kita Atau tim kita tidak akan menuju Tujuan sesuai dengan yang diharapkan Nah tahapan terakhir adalah tahapan performing Tahapan performing ini adalah tahapan bagaimana kita menunjukkan Atau meraih hasil sesuai dengan tujuan kita Sesuai dengan target kita Nah di dalam tahapan performing saatnya Anda membangun sebuah bangunan utuh Yang baik sesuai dengan rencana Anda Gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda Dan pastikan tim Anda bekerja sama Bukan bekerja sama-sama Pastikan tim Anda dapat melakukan sesuatu yang lebih efektif Dan juga pastikan tim Anda melakukan apa yang sudah diberikan Apa yang sudah diberikan amanah untuk bisa dilakukan Terus-menerus perbaikan Untuk bisa meraih hasil yang terbaik Oke teman-teman Sudah siapkah Anda membangun super team? Ingat Superman is that super team is excellent Sudah tidak ada lagi jamannya superman Berlaku semua sendiri Saatnya Anda membentuk super team Sukses untuk Anda Dan segera bangun super team Anda Sekian terima kasih dari saya Aditya Nograha Fondar Continuous Improvement Academy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton